BUNEKA Selain dijadikan pajangan, boneka merupakan benda lucu yang dapat menghibur kita, terutama anak-anak. Namun ternyata ada beberapa boneka yang justru menakutkan dan berbahaya. Walau boneka sebenarnya adalah benda mati, namun beberapa faktor, seperti siapa pemiliknya, dapat menyebabkan boneka-boneka tersebut bisa bertindak layaknya manusia. Percaya tidak percaya, boneka-boneka aneh itu konon juga dapat mengganggu manusia, seperti yang digambarkan pada sebuah film horror yang berjudul Chucky. Berikut 7 boneka misterius versi on the spot. Boneka misterius yang pertama adalah boneka pupa. Pada awalnya, pemilik peliki boneka ini 1922, boneka ini luka hancuran. Namun kemudian beberapa kecelakaan menyebabkan boneka berbaju biru ini hancur. Sejak awal, pupa memang dikabarkan dapat bergerak sendiri. Ia sering mendorong barang di sekitar tempat pajangan di rumah pemiliknya. Bahkan setelah pemiliknya meninggal, pupa menjadi sangat aktif dan seperti ingin dilepaskan dari tempatnya disimpan. Selanjutnya, pupa pun sering dilaporkan menggaguh orang yang merawatnya. Menurut kesaksian pemilik pupa berikutnya, saat mereka mendengar seseorang mengetuk kaca rumah mereka, si pemilik melihat bahwa tangan pupa berada di kaca dan posisinya berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya, pupa adalah boneka Mendy. Menurut Miranda, pemilik Mendy, ia selalu bangun di tengah malam karena mendengar bayi mentempa. Si pemilik tersebut menemukan bahwa jendela di dekat Mendy terbuka, padahal sebelumnya jendela dalam keadaan tertutup. Kemudian pada tahun 1991, boneka yang diperkirakan berusia sekitar 90 tahun itu didonasikan ke Museum Old Cheribou Gold Rush Trail, British Columbia. Saat diserahkan, baju Mendy sangat kotor, badannya rusak, dan kepalanya penuh dengan retakan. Dan sejak disumbangkan, si pemilik tidak pernah lagi diganggu oleh suara-suara aneh di tengah malam. Berikutnya, mereka berbaju kimono yang dimiliki seorang gadis berusia 2 tahun yang bernama Okiko karena keluarganya menempatkan boneka kesayangan Okiko itu di altar rumah. Saat itulah, kanehan mulai muncul karena mereka melihat rambut boneka itu mulai tumbuh. Konon hal itu diakibatkan roh dari gadis itu yang berlindung di dalam boneka tersebut. Akhirnya pada tahun 1938, keluarga si Mendy yang gadis kecil pindah dan boneka Okiko dititipkan di kuil Manenji di Hokkaido. Dan pendeta di kuil itu pun mengatakan bahwa rambut boneka Okiko terus memanjang, walaupun dipotong terus secara berkala. Bahkan seorang peneliti Jepang mengungkapkan bahwa dari hasil uji forensik rambut yang ditumbuhkan boneka ini sama persis dengan rambut pada anak usia 10 tahun. Selanjutnya adalah boneka kayu khas Indonesia yaitu boneka jelangkung. Boneka itu digunakan pada permainan berbau mistik asli Indonesia. Dalam permainan itu, boneka yang terbuat dari tempurung kelapa untuk kepala, sementara batang kayu untuk tubuhnya ini akan berusaha memanggil makhluk gaib untuk masuk ke dalam boneka atau benda yang dibuat menyerupai orang-orangan tersebut. Setelah mantra diucapkan, maka boneka jelangkung akan bergerak dengan sendirinya. Dan seringkali, bagi yang mempercayainya, boneka jelangkung tersebut dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan cara menunjuk atau menuliskan jawaban tersebut pada benda yang telah disiapkan oleh para pemain. Boneka misterius selanjutnya adalah boneka Robert. Awalnya si pemilik boneka, yaitu Robert Eugene Otto, mendapatkan boneka itu dari pengasuhnya. Konon pengasuh Robert mengalami tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan dari orang tua Robert. Maka untuk membalas dendam, si pengasuh memberikan Robert sebuah boneka terkutuk. Sebulan setelah kedatangan boneka Robert di rumah keluarga Otto, gangguan mulai muncul, seperti barang-barang yang hilang dan rusak tanpa sebab. Klaim itu Robert Eugene menjadi memiliki kebiasaan yang aneh, yaitu sering keluar dari jendela kamarnya lalu berjalan-jalan di tengah malam. Sekarang boneka berbaju terusan ala pelau tersebut bersembayam di History Custom House. Dan menurut pengunjung yang menyimpan permen di depan display-nya, mereka hanya akan menemukan sisa-sisa bungkus permen pemberian mereka berserakan di sekitar Robert saat melihatnya lagi. Pada tahun 1970, seorang ibu sedang berjalan-jalan di sebuah toko dan membeli boneka Rejudy Anne sebagai hadiah untuk anaknya. Namun sejak saat itulah, boneka Annabelle mulai mengganggu. Antara lain, ia mengganggu dua orang perawat yang menyebabkan dilakukan investigasi paranormal oleh gereja. Sekarang, boneka yang konon bersifat sangat jahat itu dikunci di dalam gelas kaca yang tertutup rapat di Museum Occult untuk mengurungnya. Dan boneka misterius yang terakhir adalah boneka bayi setan. Boneka yang berukuran seperti bayi asli ini, konon menjadi boneka terseram yang pernah ada. Kulitnya berwarna merah dan bola mata kaca berwarna biru terang. Awalnya, boneka bertandu kecil itu diberikan seseorang kepada keluarga temannya sebagai kenangan untuk temannya yang telah meninggal. Namun kemudian menurut pemilik berikutnya, boneka tersebut dapat bergerak sendiri dan sering terdengar raungan aneh atau bunyi-bunyi aneh darinya. Pemirsa, itulah tujuh boneka misterius versi on the spot. Apakah kisah-kisah tentang boneka tersebut benar atau tidak, semuanya tergantung kepada kepercayaan masing-masing orang.